Intro Isu terkait siapa yang bakal menjadi calon Wakil Presiden Jokowi Tapi di Pilpres 2019 mendatang, belakangan ini mulai hangat diperbincangkan Satu nama yang belakangan kuat disebut-sebut oleh beberapa kalangan adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio Dengan pengalamannya berkarir dan memimpin TNI, Jenderal Gatot dinilai memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk memimpin Indonesia Setelah itu karakter dan sosok Gatot juga dianggap cocok untuk memperkuat dan melengkapi sosok pemimpinan Jokowi dalam memimpin bangsa Namun kini pertanyaan besar yang timbul adalah apakah wacana pencalonan Gatot sebagai cawapres ini adalah hal yang serius akan bergulir atau justru hanya sekedar wacana saja Dan seberapa besarkah peluang Jenderal Gatot untuk dapat melangkah menjadi cawapres Jokowi Lantas apakah pasangan Jokowi Gatot mampu dan mempuni untuk bisa bertarung dengan kontesan lainnya di Pilpres 2019? Pemirsa untuk membahasnya bersama saya Valerina Daniel, telah hadir di studio pengamat politik dari Carata Politika Yunarto Wijaya Dan juga wakil sekjen PDIP Eriko Sotarduga Sementara di ujung telepon juga telah bergabung bersama kami wakil ketua fraksi Partai Nasdem Joni Plati Selamat sore dulu kepada yang di studio, ada Mas Soto dan Eriko, terima kasih sudah bersama kami Saya juga menyiapkan dengan Pak Joni Bisa mengatakan telepon? Ya, selamat malam Sudah bersama kami ya Pak ya Baik, saya akan bertanya dulu kepada Nasdem nih Karena kita memang sudah mendapatkan pernyataan bahwa akan mengajukan Gatot Nurmantio sebagai cawapres Jokowi Seberapa besar kepastian untuk pengajuan ini dilakukan? Jadi begini ya, ini Pilpres ini masih lama Ya, masih lama sekali Sedangkan saat ini Presiden itu justru konsentrasinya adalah melaksanakan pemerintahan, membangun negara Masih sisa setengah periode, ini masih panjang Nah, kami itu justru saat ini lagi fokus-fokusnya bersama Pak Eriko ya Untuk memastikan keperhasilan Presiden Akan tetapi dengan disakatnya undang-undang ini Kami pahami dan panggung bahwa salah satu yang menjadi isu yang hangat adalah terkait dengan Pilpres 2019 Nah, kami sudah mengatakan Nasdem itu akan membukung Presiden Jokowi Dodo untuk periode yang kedua 2019-2014 Itu nanti bersama-sama dengan BDIP, Gokar, Hanura, B3 yang sudah mengatakan Kesiapannya mengusung ya Itu untuk Presiden, lalu bagaimana dengan Wakil Presiden ya Pak Joni? Berkait dengan Wakil Presidennya sendiri, tentu yang pertama itu harus dibicarakan bersama dengan Presiden ya Harus sama kemistrinya, harus sama kepentingannya, itu, itu yang pertama Yang kedua tadi disinggung tentang Parlima TNI Ada banyak ya tokoh-tokoh nasional kita sekarang ini yang memang ada di dalam radar Untuk menjadi calon-calon Wakil Presiden, calon pemimpin masa depan Kalau kita bicara secara khusus Pak Gatot Nurmantio ya Ini seorang Panglima TNI dengan disiplinnya dan peniapan namanya Sebagai prajurit yang, Panglima prajuritnya Indonesia Pasti punya pengalaman yang hebat, pasti itu Sudah melalui berbagai jenis pendidikan Juga Pak Gatot ini mempunyai background defense ekonomi yang bagus Defense ekonomi ini kan penting juga Nah salah satu yang punya defense ekonomi adalah Pak Gatot itu Apalagi dia tokoh muda Tapi apakah Pak Gatot, nah ini nanti proses politik kan baru berjalan Selanjutnya juga ekonomi-ekonomi muda yang lagi bersinar ya Politisi muda yang lagi bersinar itu semuanya di dalam radar Yang nanti pada saatnya akan dibicarakan dengan Presiden Kata Capres ya, namanya nanti kan Capres Ini kan Capres Kita tanyakan dulu nih ada perwakil dari PDIP di studio Masyarakat, begitu juga konsentrasi dari partai-partai untuk mewujudkan dari RU pemilu itu sendiri Nah dari sini sebenarnya kalau kita melihat tahapan berikutnya ini kan penentuan dari Kalau kita isunya sekarang ini ya Mas Toto ya, mengenai resafel kan begitu Apakah ini jadi atau tidak resafel di mana masa pemerintahan ini kan tinggal katakan secara bersihnya Sampai pemilu berikut tahun 2019 satu setengah tahun Jadi di sebenarnya kalau kita berbicara secara jujur Lab terakhir dari satu setengah tahun ini sebenarnya yang paling penting Di mana masyarakat, rakyat menilai pemerintahan Pak Jokowi untuk nanti pemilu di 2019 Jadi selama ini Mbak Fahli di kita ya, di PDI Perjuangan Maupun dalam pembicaraan-pembicaraan secara formal maupun non-formal dengan partai-partai lain Atau bahkan juga dengan pemerintah di mana dalam hal ini Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan Belum ada sama sekali Mbak Fahli Belum ada sama sekali Karena kita berpikir bagaimana di dalam lab terakhir ini Ini menjadi katakan maksimalisasi dari program nawacita yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Pada saat-saat waktu pemilu yang lalu Kemungkinan kapan rencaranya akan ada perbincangan seperti ini? Sebenarnya begini Mbak Fahli, kalau kita mau berbicara ini cerita lari-lari kecil ini Pemanasan-pemanasan, kemarin pun sebenarnya kami di stasiun televisi yang lain Dengan Mas Yandri, Mas Toto, sudah disampaikan Ya kalau kita melihat nih ya, namanya berandai-andai ya, namanya mengkalkulasi Kelihatannya kemungkinan memang nanti bisa menjadi tiga calon Seperti itu Ada kelihatannya poros baru Nah ini lagi dibentuk nih Nah kalau melihat ini Mbak Fahli Kita flashback ini Mas Toto, nanti bisa dilihat Ini seperti kejadian tahun 1999 Gitu loh, artinya ada membentuk poros-poros baru Nah seperti gitu Ya walaupun pada kenyataannya belum tentu poros baru menjadi pemerintah ya Seperti itu ya Tapi kelihatan sudah ada ancang-ancang seperti itu Oke, gimana nih Mas Toto komentarnya? Ya sebetulnya gini ya Ini agak menyedihkan ya Kita tuh kadangkala bicara lima tahun terus-menerus bicara mengenai pemilu Ketika pemilu sudah selesai langsung ada pembicaraan pemilu lagi gitu Sampai ada istilah kalau di dalam politik di Indonesia Kalau di negara lain lima tahun kerja misalnya terpilih Di Indonesia tuh dua tahun konsolidasi Satu tahun kerja, dua tahun berikutnya kompetisi lagi gitu Jadi ya dan ini yang terjadi kita harus akui Dan kalau pertanyaannya adalah apakah ini saat yang tepat Untuk berbicara mengenai Jokowi, mengenai siapa yang menjadi cawapres Sebetulnya ada hal yang lebih penting yang tadi sudah disinggung Ketika seorang incoming maju kembali, fokus utamanya adalah bukan kemudian Dari awal langsung berpikir mengenai siapa cawapres Ketika kita baca dalam survei kepuasan publik Misalnya dia bisa mendapatkan angka di atas 70% Ini juga terjadi di hampir di semua daerah Kalau dalam konteks pil keadaan incoming maju kembali Siapapun yang akan dijadikan salon wakil Dia akan tetap terpilih Bahkan ada istilah mau sama sendal jepitun akan tetap menang Kalau kepuasan publiknya 70-80% Seharusnya Pak Jokowi memang fokus ke situ Dan yang menurut saya juga tidak terlalu elok adalah Ketika membahas cara khusus mengenai Pak Gatot Nurmantio ini Beliau masih menjadi Panglima TNI Ketika nama beliau lebih banyak disebut dalam konteks politik dan 2019 Saya takut bagaimana kemudian profesionalitas TNI Yang sekarang sedang kita pisahkan betul-betul pas cara informasi dengan dunia politik Itu tercampur kembali Dan kemudian kita akan flashback kembali ke perdebatan Mengenai bagaimana tentara ditempatkan sebagaimana mestinya Dalam politik praktis dan sekarang betul-betul yang disebut-sebut adalah Panglima TNI yang masih aktif Ini yang menurut saya seharusnya Ada batasan-batasan Terlepas ada libido-libido dari beberapa faktor politik Yang ingin mulai mengajukan calon-calonnya Tetapi jangan ganggu kerja seorang Panglima TNI Memunculkan dia lebih banyak sebagai seorang politisi Dibandingkan menjadi seorang Panglima TNI Nah permasalahannya kan yang mengajukan ini adalah Memang partai pendukung pemerintah Jadi memang mungkin ada suara-suara ini muncul Memang dalam rangka untuk mendukung tetap kepada Jopi Nantipi Press 2019 Kita akan memperbincangkan kira-kira peluangnya bagaimana Kalau memang terjadi pasangan seperti ini Nanti di segmen berikutnya Maksudnya kami harap ada tetap bersama kami Sebelum kita lanjutkan dialog Terlebih dahulu kita akan mencoba melihat Sekilas gambaran mengenai seberapa besar Sebenarnya potensi dan peluang Jenderal Gatot Nurmantio Untuk bisa dicalonkan sebagai jawab pres mendatang Kita akan melihat ulasannya bersama rekan Eliza Hasan Silahkan Eliza Ya baik terima kasih Valina Daniel Pemirsa kita akan melihat Atau ulasan terkait dengan profil Jenderal Gatot Nurmantio itu sendiri Kita lihat disini dari profilnya Dimana Jenderal Gatot Nurmantio lahir di Tegal 13 Maret 1960 Peragama Islam dan kita lihat disini Untuk pendidikan militer yaitu adalah Akmil tahun 1982 Terkait dengan karir dan jabatan militer Ini kalau kita lihat Jenderal Gatot Nurmantio memiliki karir yang begitu comelang Di tahun 2015 hingga sekarang yang menjabat sebagai Paklima TNI Dan di 2014 hingga 2015 Gatot Nurmantio menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat 2013 hingga 2014 Pangkostrat Dan menjabat sebagai Dan Kodiklat TNI Angkatan Darat pada tahun 2011 hingga 2013 Dan pada 2010 hingga 2011 sempat menjadi Pangdam 5 Brawijaya Dan Gubernur Akmil di tahun 2009 hingga 2010 Selanjutnya kita akan melihat Karir atau jabatan dari Jenderal Gatot Nurmantio Yang non-militer Yaitu adalah Sebagai Ketua Umum PB Forky Di tahun 2014 Hingga sekarang Ya selanjutnya kita akan melihat Dari beberapa survei Terkait dengan elektabilitas Dari Jenderal Gatot Nurmantio itu sendiri Ini ada beberapa survei terkait dengan Elektabilitas pemimpin militer Sebagai Capres dan juga Cawapres oleh SG3 Institute Pada tahun 4 Maksudnya kami pada tahun 2016 Dari 4 sampai dengan 15 Januari Ini kalau kita lihat responnya Atau jumlah respon adalah 1.225 orang Dengan menggunakan metodologi Multi-stage random sampling Dengan tingkat kepercayaan 95% Dan margin error sebesar 2,8% Kita lihat disini dari Hasil survei Hasil survei yang Dirilis oleh SG3 Institute Pada tahun 2016 Dari 4 sampai dengan 15 Januari Terlihat bahwa Jenderal Gatot Nurmantio Berada di urutan pertama Dibandingkan dengan tokoh-tokoh Militer lainnya Atau pemimpin lainnya Seperti Marskal Joko Sianto Yang mendapatkan posisi 2 Kalau kita lihat disini Jenderal Gatot Nurmantio Berada di posisi pertama Dengan angka 35,9% Lalu Marskal Joko Sianto 27,4% Ada Jenderal Mudoko Di posisi ketiga Yaitu 19,3% Jenderal Pramono Edi Wibowo 18,6% Dan Lasamana Agus Soehartono 2,2% Selanjutnya kita lihat disini Ini adalah survei Dari Media Survei Nasional Median Di tahun 2017 Dari 29 Januari Hingga 2 Februari Ini terkait dengan Survei elektabilitas capres Pilihan warga DKI Jakarta Dari jumlah responden Yaitu 800 orang Dengan menggunakan metodologi Multi-stage random sampling Dengan tingkat kepercayaan 95% Dan margin of errornya Adalah 3,4% Dari hasil survei ini Dikatakan bahwa Menurut warga DKI Jakarta Ya Di posisi pertama Terkait dengan Survei elektabilitas capres Pilihan warga DKI Jakarta Presiden Joko Widodo Berada di posisi pertama Yaitu dengan 29% Lalu ada Prabowo Subianto Di posisi kedua 28,3% Susilo Bambang Yudhoyono Posisi 3 11,5% Dan Jenderal Gateng Rumantio Berada di posisi keempat Yaitu 9,4% Ada Rizik Syihab Yang berada Di posisi ke 5 Yaitu 4,2% Dan Ridwan Kamil Di posisi ke-6 4,2% Itu adalah beberapa Hasil survei Terkait dengan capres Dan Capres pilihan warga DKI Jakarta Kita selanjutnya Akan melihat Seberapa besarkah Sebenarnya Potensi Atau dukungan Dari Untuk Jenderal Gateng Rumantio Kita ketahui bahwa Memang Sosok Jenderal Gateng Rumantio Ini Didukung oleh Beberapa tokoh Partai Politik Nah Siapa saja Mereka Kita lihat disini Ini dia Tokoh pertama Dimana Politikus Partai Nasdem Yaitu Tokut Taufikul Hadi Mengatakan Sejauh ini Di mata kami Yang cukup baik Adalah Pak Gateng Rumantio Yang menjabat Sebagai Panglima TNI Sekarang Tokoh selanjutnya Adalah Akbar Tanjung Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Dia mengatakan Dia Gateng Rumantio Punya potensi Menjadi calon Wakil Presiden Selanjutnya Adalah Ketua DPP Pan Yandri Susanto Mengatakan bahwa Tawaran alternatif Di luar Pak Jokowi Itu sudah kami Gadang-gadang Panglima TNI Gateng Rumantio Yaitulah Ada beberapa Terkait dengan Tokoh-tokoh Dari partai politik Yang Sempat mengatakan Dukungannya Terhadap General Gateng Rumantio Demikian data-data Yang bisa saya sampaikan Ke Anda Kembali Ke Valerina Daniel Baik Terima kasih Eliza Atas informasi Yang Anda sampaikan Kita lanjutkan Dialog kita Pemirsa Ini saya ke Masa Tudu ya Dari hasil-hasil survei tadi Tampaknya memang Suara General Gateng Rumantio Itu cukup signifikan Dan apakah ini Yang menjadi Tolak ukur Ketika misalnya Partai-partai politik Itu kemudian Mengajukan Nama Gateng Rumantio Sebetulnya Kalau kita baca Di beberapa survei Kalau dikatakan Meyakinkan Belum Karena tingkat Pengenalnya Juga belum Merata Panglima TNI Itu tidak seperti Ketika zaman dulu Pangap Orang semua tahu Karena kecenderungannya Ada keterbatasan Otoritas Dan tidak terlalu sering Muncul ya Seperti pangap Zaman dahulu Yang kedua Kalau kita coba Lihat juga Memang dalam survei-survei Termasuk pasca reformasi pun Harus diakui Salah satu variabel Atau latar belakang Yang dilirik oleh pemilih Yang dianggap sebagai Latar belakang yang baik Menjadi seorang memimpin nasional Adalah militer Suka atau tidak Kita dipimpin oleh militer Puluhan tahun Sehingga kemudian Saya pikir itu masih tersisa Dianggap lebih bisa Melihara stabilitas politik Dan beberapa hal yang lain Apakah karena itu Muncul nama Gateng Rumantio? Tentu saja Nama itu Itu yang kemudian Memunculkan dulu Misalnya memenangkan SBY Lalu kemudian juga Menguatkan posisi Prabowo Subianto Sebagai calon presiden Lalu kemudian juga Nama Gatot muncul Sempat nama Pak Muldoko Muncul Pak Joko Suyanto Karena faktor latar belakang militer Nah tapi Balik lagi Saya pikir jangan sampai Kemudian kita terjebak Mencari individu yang terbaik Hanya karena stigma-stigma Latar belakang Mencari individu yang terbaik Itu bisa berasal dari Latar belakang apapun Dan yang harus diingat adalah Sekali lagi Pak Gatot masih aktif Masih banyak tugas Apalagi dalam proses konsolidasi politik Yang kita lihat Seperti yang terjadi sekarang Bagaimana kemudian fungsi-fungsi TNI Juga sekarang sedang Diluruskan kembali Jangan sampai kemudian Ditarik itu ke dalam politik praktis Saya tidak menyalahkan Kalau ada orang yang mengkritik Misalnya Pernyataan Gatot Nurmantio Dalam acara di Golkar Yang cenderung dikatakan Politis Yang memang Saya pun merasa agak janggal Seorang Panglima TNI Datang di acara Sebuah partai besar Dan kemudian Mengungkapkan kalimat Yang bisa ditafsirkan politik Dan terbukti menjadi Berita politik yang luar biasa Walaupun harus diakui Kalau kita lihat Dari beberapa survei Dan dari beberapa variable Kalau memang hanya Stigmanya Atau variable yang berkecil Pada latar belakang militer Tentu saja Nama Gatot sekarang Menjadi pilihan paling atas Karena dia menjadi Pimpinan di pucuk tertinggi Nah saya ke PDIP Kalau PDIP sendiri Melihat seorang calon Wakil Presiden itu Seperti apa ke darinya Apakah tadi memperhatikan Latar belakangnya juga Jadi begini Mbak Fale Presiden dan Wakil Presiden Itu kan satu paket Ya inti pertama Sebenarnya Kalau dari pengalaman kita Bahwa bisa bekerja sama Itu inti pertama Kalau dari Presiden Kedua tentunya Dicalonkan oleh Partai-partai politik Kalau disebut juga koalisi Sebenarnya tidak tepat juga Karena koalisi itu Ada di Sistem parlementer Kalau di kita Sebenarnya partai-partai Yang mendaftarkan Paling tidak Di angka 20-25% Kalau ini nanti Sudah disahkan ya Artinya tidak ada Bugatan atau hal apa Yang mempengaruhi hal ini Nah itu Kedua Ketiga Mbak Fale Sebenarnya proses Perekrutan Katakan kalau kita Menyebutnya Perekrutan Untuk mencapai jenjang Itu banyak hal Salah satu dari militer Tadi disampaikan oleh Mas Toto itu Benar Karena di militer itu Proses kadarisasi Proses jenjang itu jelas Nah Tapi sekarang Ada sesuatu hal yang menarik Yang baru Mbak Fale Bahwa masyarakat Indonesia Juga melihat Memberikan kesempatan Kepada eksekutif-eksekutif Terutama dari Kepala-kepala daerah Yang ada dari tingkat kota Kabupaten Provinsi Jadi kalau kita lihat Track recordnya Pak Jokowi Juga kan Seperti itu Artinya dari Wali kota Solo Surakarta Menjadi gubernur DKI Dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia Nah Jadi Mbak Fale Politik Bukan matematis Artinya hari ini Terlihat seperti itu Kemudian satu tahun lagi Masih seperti itu Bukan seperti itu juga Tapi bukan juga Tidak bisa seperti itu Jadi menurut Anda Masih terbuka Semua masih ada kemungkinan-kemungkinan Artinya begini Kalau kita melihat Dengan media Baik media cetak Media televisi Demikian juga Dengan sosial media Yang demikian Saat ini Gencarnya Jadi siapa saja Yang muncul Yang mempunyai prestasi Kapasitas kapabilitas yang bagus Punya kesempatan Dalam waktu Satu tahun ke depan ini Ini masih memungkinkan Jadi BDP juga belum Menutup pintu ya Kalau memang Tenggara-tenggara Dari kita Kita melihat Melihat harus secara jernih Dari keseluruhan Bahwa potensi-potensi Yang ada di dalam Bahasa kita Satu hal lagi Mungkin yang menjadi Satu catatan Bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah Kandar PDI perjuangan Artinya kami tentu Diminta Tidak diminta pun Kami tentu melihat ini Dari banyak-banyak Katakan potensi-potensi Yang ada Saya kata Pak Joni Dari Nasdem Kalau dari Nasdem Dari Nasdem Menilai apa sebenarnya Yang menjadi pertimbangan utama Ketika memunculkan Apakah lebih kepada tadi Perbandingan antara Perpaduan militer Dan non-militer Seperti itu Jadi begini ya Sikap Sikap dari partai Itu kan belum Belum ada Ini satu proses yang panjang Untuk menunjuk Seorang wakil presiden Tetapi Bahwa tokoh-tokoh partai Melihat beberapa tokoh Tokoh nasional kita Termasuk Sebagai Tokoh potensial Dalam rangka Rekrutmen Pemimpin kita Dan nanti Iya-iya Itu kan Berdapat-berdapat Beberapa Politisi kita Dan itu tidak salah Karena memang Pak Gatot Salah satu tokoh Yang saat ini Nojol Nah tetapi Prosesnya sendiri Itu panjang Kan Atau dibicarakan Bersama gabungan fraksi Gabungan partai Dibicarakan bersama presiden Dihitung betul Ya Dengan kelebihan Termasuk di dalamnya Untuk mempertimbangkan Ya salah satu unsur yang penting Di Piltas 2019 Adalah nanti juga Mempersiapkan Untuk kader-kader Ali generasi Di tahun 2019 2024 Kita harus siapkan Kader ali generasi Untuk generasi 2024 2029 Generasi yang baru Itu kan semuanya Dipersiapkan Dan dibicarakan Jadi tidak hanya Satu perhitungan taktis Untuk calon wapres Dan elektabilitas Elektabilitas penting Tapi saat ini tentu Gagasan-gagasan dasar Ini dibangun Kalau memang Ya maaf saya potong Kalau memang belum resmi Tapi kenapa kemudian Sudah bisa mengungkapkan Yang ke publik Bahwa ini ya Akan diajukan Dan akan diperbincangkan Dengan presiden Nah karena memang Memang salah satu toko Yang menonjol Toko nasional kita ya Panglima TNI Kan menonjol toko itu Itu kan Terlepas bahwa saat ini Panglima TNI Dianggap kurang terkenal Dibandingkan dengan Panglima ABRI dulu Nah ini tergantung perspektif Tapi salah satu toko Yang menonjol saat ini Adalah Panglima TNI Pak Raton Satu toko muda Yang tadi saya sampaikan Yang tidak saja punya Pengalaman di bidang militer Tapi juga memahami betul Soal defense ekonomi Memahami betul Tentang ini Persaingan-persaingan Di waktu yang akan datang Ya tentu dengan logika-logika Yang militer Tapi di persaingan politik kan Itu juga menjadi Pertimbangan yang penting Hanya sekali lagi Bahwa ini Tadi di awal Saya sampaikan Memang sangat terlalu dini Untuk kita didarakan saat ini Ini akan hot-hotnya Hangat-hangatnya Karena aku harus selesai Pengesahan undang-undang pemilu saja Tentang kami sendiri Tadi seperti Pak Eriko sampaikan Bersama presiden Justru fokus sekarang Bagaimana untuk Presiden ini Melaksanakan tugas-tugasnya Untuk memenuhi Tuntutan dan kebutuhan masyarakat Karena keberhasilan itu Adalah justru promosi Dan solisasi yang Paling efektif Dalam merangka Pilpres 2019 Kalau sekarang ini Keberhasilannya kurang Ya setengah mati kan Ke elektabilitas Di 2019 Jadi fokus kami Sebetulnya saat ini Adalah memastikan Pemerintahan Di waktu yang tersisa Satu setengah Sampai dua tahun ini Itu berjalan secara efektif Dan produktif Itu sebetulnya Tetapi di dalam persiapan Ini apa namanya Pilpres Juga mulai disiapkan Dan ini normal Dalam rangka Untuk apa Untuk dinamika Politik kita Kita nih Edukasi politik Ini perlu Bukan informasi Publik juga perlu Agar ada diskursus Politik Dan pemahaman Politik oleh publik Dan sampai Semuanya serba Kebetulan Dan dianggap Ini Purni desainnya Partai politik Atau kartel politik Jangan sampai begitu kan Untuk menghindar itu Kepada publik Ya ditampilkan Toko-toko kita Dan dia menjadi diskursus publik Publik mulai diperhatikan Ini juga bagian dari Edukasi publik kita Saya kira Demikian Baik Tahan lupa Pak Joniceka Mungkin Pak Soto disini Menurut Anda Kenapa yang muncul Misalnya dari militer Kenapa Gak bisa dari polisi Gitu misalnya Itu tadi Ada sebuah Persepsi yang terbangun Selama puluhan tahun Karena Jenderal Suharto Yang menjadi pimpinan puluhan tahun Lalu kemudian Itu bahkan Terus terbawa Bahkan ketika pada Masa order reformasi pun Selalu ada Calon-calon dari militer Konferensi Partai Golkar Isinya adalah Calon-calon dari militer 2004 PSB kemudian Merebut kekuasaan Kemarin Pak Jokowi Lawannya pun adalah militer Dan memang ketika kita uji Harus diakui Salah satu latar belakang Yang dianggap cocok itu adalah Militer Walaupun setelah 2012 Maju Pak Jokowi Agak sedikit bergeser Ketika kemudian Ada kesempatan Yang diberikan Lebih kepada Orang-orang yang dianggap Biasa selama ini Middle class Kepala-kepala daerah Yang dianggap berhasil Kalau kemarin kita lihat kan Sebenarnya kan pertarungan Dua persepsi besar Yang baru terbangun Orang yang masih percaya militer Dan ketegasan adalah Variable terbaik Melawan variable baru Yang kemudian baru muncul Di benak pemilih Orang biasa Middle class Tidak punya beban masa lalu Dan memiliki prestasi Yang bisa diukur Jadi pertarungan Jokowi Dengan Prabowo Kan stigma yang seperti itu Ini yang menurut saya Tetap tersisa Kita tahu Pak Prabowo Juga angkanya kemarin Cukup besar Begitu kan Dan itu yang masih tersisa Bagaimana stigma itu Kemudian Terbangun di masyarakat Sehingga kemudian muncul Persepsi itu Di survei kemudian terbaca Kalau kita mau jujur Misalnya Dalam konteks birokrasi Kan Masyarakat awam Tidak bisa menilai Apa sih prestasi Pak Gatot Nurmantio Pak Gatot Nurmantio Adalah seorang Tentara Profesional Berprestasi Yang betul-betul Hanya bisa diukur Dalam kapasitas dia Sebagai tentara Artinya Orang belum bisa Mulai secara pribadi Tapi orang sudah Mengetahui sepak terjang Seseorang Seorang tentara Yang sudah mencapai Puncak tertinggi Dan itu masih dihargai Ternyata Oke Ini sebenarnya kan juga Ada fokus Dari Nawa Cita itu Soal ekonomi Kenapa tidak Kemudian muncul Mungkin Cosok-sosok lain Misalnya yang lebih Misalnya Sri Mulyani Seperti itu Yang malah justru Yang muncul Lebih sisi militer Ya harus diakui Tadi saya sudah Jelaskan sejarah Seperti itu Yang kedua Juga harus diakui Kita melihat Dalam dua tahun Pemerintahan Pak Jokowi Memang Letupan-letupan Politik ini Sangat terasa Orang-orang yang mengatakan Stabilitasnya Belum terasa Kemudian pada titik Yang cukup matang Dan selalu Dalam kondisi Seperti ini Biasanya Variable militer Itu kemudian Muncul kembali Lebih cepat Berbeda Ketika kemudian Situasi sudah stabil Kecenderungannya Orang akan melirik Kepada sosok Yang berlatar belakang Ekonomi misalnya Jadi Secara psikologis Memang Variable militer Orang-orang yang berlatar belakang Militer Didasari pada Kondisi politik Yang sekarang terjadi Itu lebih diuntungkan Nah balik lagi Tapi politik kan dinamis Kita tidak tahu Apa yang terjadi mendatang Kalau Pak Jokowi Bisa mencapai Angka kepuasan publik Tinggi Menurut saya Latar belakang Apapun yang dia pilih Selama punya Kemistri baik Saya pikir akan bisa diterima oleh masyarakat Baiklah Saya minta tanggapan Dari Pak Eriko Setelah ini Kami harus citar dulu Pemirsa Kami Harap Nanti bersama kami Terima kasih Kita lanjutkan dialog kita Ini kalau kita lihat Tadi kan sebenarnya muncul Nama-nama lain gitu Tapi kenapa ini kok Yang muncul Paling santer belakangnya Adalah nama Gatun Teman Tio Ya Tadi saya diawalkan Sudah sampaikan ya Mbak Fahli Bahwa Ini kan hal yang dinamakan Lari-lari kecil Test the water Atau katakan Jadi menurut Anda Ini sekarang lagi test the water Melihat respon orang Usaha saja Jadi kalau kali ini Kalau tadi minjem istilah Mas Toto Kali ini dari militer Nanti tidak ada Bukan tidak ada kemungkinan Ini berasumsi ya Satu bulan kemudian Nanti dari profesional Kemudian dua bulan kemudian Nanti bahkan ada mungkin Pimpinan dari partai politik Yang ternyata berkeinginan Untuk dirangkut Loh bisa-bisa saja Ini dinamis saja Tapi saya sepakat dengan Mas Toto tadi Bahwa begini Janganlah kita Memberikan sesuatu Yang pada saat ini Kan masih Dalam hal Tatanan yang Harus bersama-sama Seperti itu Ini kan Seperti seolah-olah Memberikan Apa namanya Oh ini Kemungkinan menjadi lawan Ini kemungkinan menjadi Menjadi pasangan Ini kan Persoalan ini kan Masih jauh Artinya yang satu setengah tahun Ini sebenarnya Masih terlalu dini Tapi kalau dikatakan Ini sebagai memberikan Apa namanya Satu nuansa baru Ya sah-sah saja Kalau menurut kami Dalam politik ini Ini pasti akan terjadi Hal seperti ini Tapi Saya punya pandangan Tidak terlalu lama lagi Akan muncul hal yang Hal yang lain Yang lain lagi Oke Baik saya ke Pak Joni Pak Joni kalau menurut Anda Ini kan Seperti Pak Iriko bilang Itu masih jauh sebenarnya Jadi kalau menurut Anda Kira-kira kalau misalnya sekarang Memang mungkin Nama Gatotumatio sedang santar Apakah Di 2019 Menurut Anda itu akan Sama kondisinya Oh tidak Masih sangat dinamis Politik ini masih sangat dinamis Masih panjang Ini kan radar-radar saja Yang berjalan melihat Toko-toko kita Saya setakat sekali Dengan disampaikan Pak Iriko Kalau ada Toko militer Nanti ada Toko politik Ada profesional-profesional kita Sesuai dengan Proyeksi kebutuhan Pemimpin nasional kita 2019-2014 Jadi ini masih Sangat cair Namun Kalau disebut Sebeberapa tokoh yang Emang Punya potensi Kita kan Kita bisa dinaik Dan bilang tidak Nah kalau punya potensi Kita bilang Emang ada potensi Punya kemampuan Ya tokoh Ya betul Tapi yang mana Proses politik Sudah akan berjalan Secara dinamis Diskusi dan Pembicaraan Lintas partai Nanti akan dilakukan Terus Apa namanya Sosialisasi gagasan Karena untuk kami Pilkes 2014 itu harus 2019 ini harus Betul-betul ditandai Dengan kontestasi Gagasan-gagasan Gagasan berlilihan Untuk Indonesia Jangan sampai kontestasi 2019 ditandai Dengan kontestasi Ini yang harus kita hindari Sebenarnya kan Baik Maksud saya potong Ini kalau misalnya Kita sebenarnya kan Memang dari awal Orang ingin Mengingatkan kembali Bahwa militer itu Mungkin bisa untuk Menjaga stabilitas Dan lain-lain Tapi kita juga perlu Diingatkan bahwa Ini kan sekarang Eranya ibaratnya Diserahkan kembali Ke sipil Pacar reformasi Bagaimana menurut Anda Oh iya Kalau itu setuju Nanti yang calon presiden Itu adalah Dua toko sipil Kan kalau TNI Sudah purna dirawan Dan itu sudah sipil Jangan baik kita bawa-bawa Seolah-olah itu Masih TNI aktif Tidak kan Nah nanti calon presiden Ya toko sipil Ada toko sipil Ex-militer Toko sipil Ex-politisi Toko sipil Ex-profesional Yang lain itu toko-toko sipil Nanti yang kita tampilkan Untuk perkembangan demokrasi kita Kalau masih aktif Jangan digadang-gadang dulu Oke menurut saya Beda kalau ada purna dirawan Sebenarnya Mbak Pali Ini kenapa Sebenarnya Kenapa ini menarik Di 2019 ini Sebenarnya begini Mbak Pali Kalau kita lihat Bahwa yang di 2019 ini Masih mungkin Untuk toko-toko Seperti keadaan presiden Jokowi Atau toko-toko lama Tapi di 2024 Semua akan toko baru Ini proses regenerasi Ini akan terjadi Akan muncul toko-toko muda Yang katakan usia sekarang Mungkin di maksimal 50 tahun Nah ini siapa yang mendahului Untuk mengambil Katakan proses ini terlebih dahulu Sebenarnya ini Kalau kita melihat secara jujur Ini semacam tes Kenapa kalau kita tidak bisa Ambil terlebih dahulu Karena siapapun yang katakan Hitungan-hitungan kan wajar saja Ini secara kalkulasi Siapapun yang mendampingi Pak Jokowi nanti di 2019 Peluang dia untuk di 2024 Kan sangat besar Dia sudah Sudah katakan Mempunyai pengalaman Sudah mempunyai Katakan pendukungan Popularitas yang baik Apalagi di dalam pemerintahan Pak Jokowi aman Baik Sampai 2024 Wah dia keuang Sangat besar Jadi semua berlomba Untuk menjatuhkan Ketika cawan pres Kalau kita melihat Seperti itu Oke baik Kemarin ke Pak Joni Tapi ini kan bicara Kalau misalnya Pak Gatot sebagai cawan pres Nah kalau kita dengar Kan juga kabar terakhir Ada juga Partai politik yang akan Mengajukan justru Pak Gatot sebagai Cawan presidennya Nah bagaimana ini Nasdem Nah ini dia Tadi kita sudah bilang Pak Gatot itu adalah Seorang tokoh Yang saat ini menodol Nah itu lalu digadang-gadang Dari Pak Pres Nah kebetulan muncul Dari politisi Nasdem Tapi ini bukan sikap Partai Belum ada Berbicaraan itu Tadi di awal Kita sampaikan Akan dibicarakan Dengan presiden Tapi kalau dilihat Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh yang akan Menjadi pemimpin Itu semula Lain sekarang Silahkanlah tampil Di etalase politik Jangan ada Kejutan-kejutan Yang tidak menyenangkan Nanti pada saat Konversasi itu Berlangsung di 2019 Dari sekarang Kita tampil keluar Untuk kebaikan Demokratik kita Untuk kebaikan Pemimpin-pemimpin kita Jadi kita perlu Sungkan dengan Menampilkan toko Di etalase politik Dan saya kira Ini harus dibiasakan Ini dalam rangka Edukasi publik juga Dalam rangka Untuk memodernkan Demokratik Indonesia Baik Terima kasih Bajoni Platis Sudah bergabung Bersama kami Selamat malam Ya terima kasih Vela Selamat malam Baik Pemimpin-pemimpin saya Kami harus tidak sederhana Kami akan kembali Sajidah berikut ini Sajidah bergabung 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 Terima kasih Sajidah bergabung Sajidah bergabung Sajidah bergabung Saya ke Bang Eriko Langsung ini Kawan bisa tadi Kita berbincang Soal Jokowi Berpasangan Dengan Gator Numantio Nah bagaimana Kalau mereka Tengkata head to head Nanti pada akhirnya Gimana menurut Anda Di dalam Politik menuju 2019 Tidak ada yang Tidak mungkin Tadi Juga saya sudah Sampaikan Bahwa kelihatannya Dari asumsi sekarang Saya tidak tahu Mas Toto Pandangannya seperti apa Kemungkinan untuk Tiga calon itu Besar sekali Dengan terbentuknya Poros baru ini Seperti itu Dan salah satu Kemungkinan ya Dari yang disampaikan Kemarin oleh Mas Yandri Dari PAN Ya kemungkinan Bisa saja Pak Gator Tapi sekali lagi Itu kan kalkulasi Bahwa dalam Satu tahun ke depan Ini kemungkinan Perubahan-perubahan Itu juga besar sekali Mbak Valen Bisa saja Seperti yang tadi Saya sampaikan Nanti muncul profesional Muncul kepala-kepala Daerah yang sekarang Nanti 2018 kan Akan banyak Pemilihan kepala Daerah Kemudian juga Dari tokoh-tokoh Partai politik Nanti kan akan terlihat Keinginannya maju Nanti ini terlihat Tahun depan Karena bagaimanapun Juga begini Kalkulasinya ya Bahwa partai politik Itu juga Akan memajukan Diluar dari yang mendukung Mbak Jokowi tentunya Siapa itu Saya tidak ingin Lebih jauh Bahwa mereka juga Harus menonjolkan Pemimpinnya Karena kenapa Untuk supaya nanti Meraup suara Di 2019 Bahasa sah saja Seperti itu nanti Mbak Vale Oke saya kemas Toto Jadi kemenurut Anda Kalau hitung-hitungannya Sebenarnya bagaimana Menguntungan Jokowi plus Gatotot Atau justru mereka Akan maju sendiri Iya Sekarang belum bisa Dilihat Apple to Apple Karena dari si Popularitas Gatot juga belum Setaraf dengan Pak Jokowi Dan Prabowo Kalau kita bandingkan Semua nama Sekarang yang bisa dikatakan Setaraf Pertarungan baru Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Tetapi Gatot kan memang Sekarang menjadi menarik Sebagai variable Yang menarik Untuk jadi cawapres Ketika pertarungan Akan ketat Misalnya Orang akan melihat Gatot Dengan kekuatan TNI-nya Dengan latar belakang Militernya Sebagai variable Yang bisa menentukan Walaupun agak sulit Kemudian kita melihat Pasangan Prabowo Dengan Gatot Dengan latar belakang Sama-sama tentara Dan sama-sama Angkatan darat Misalnya Jadi Gatot memang Menjadi variable yang menarik Apalagi dalam kondisi Psikologis yang Saya katakan tadi Konsolidasi politik Belum matang Orang melihat Stabilitas politik Masih harus tercipta Sehingga kemudian Sosok militer Kemudian mulai dilirik Tetapi Harus diingat Dinamisasi biasanya Menjelang pilpres Itu akan semakin Tidak bisa ditebak Kalau kita mau jujur Bahkan Yang menjadi presiden Adalah orang yang Tidak pernah diduga-duga Ketika kita bicara SBI Orang awal tidak menduga Amin Rais Lebih memiliki Hasrat besar Menurut saya saat itu Mempersiapkan pencalonannya Di tahun 2004 2014 Siapa yang menyangka Joko Widodo Saat itu bisa kemudian Menyalip Sosok Prabowo Yang dalam survei Sampai 2012 Itu selalu teratas Jadi saya katakan Kasian juga nih Kalau Pak Gatot Dimajukan terlalu prematur Jangan-jangan Kalau lihat sejarah Cepat layunya Apalagi dia masih menjadi Panglima TNI Dan Betul Kata Bang Errico tadi Bahwa bukan tidak mungkin Gatot Juga pada perkembangannya Tidak hanya dilirik dalam konteks Menjadi pasangan dari Jokowi Tapi sudah ada kok Pang jelas Mulai menggadang Bukan Gatot sebagai cawapres aja Tapi Kemungkinan bisa menjadi Sosok capres Dengan poros baru Dan kalau itu terjadi Ya memang Situasi untuk pilpres nanti Menjadi lebih sulit ditebak Karena Dengan tiga pasang Sulit Kita melihat Akan ada satupun orang Yang kemudian bisa memenangkan Satu putaran Dan yang kedua Kalau betul adalah Jokowi Prabowo dengan Gatot Terus orang yang akan dilirikan Adalah Pak Jokowi Ketika kecenderungannya Orang akan Misalnya mendikotomikan Antara Latar belakang liter Dengan latar belakang sipil Tetapi itu Lagi-lagi hanya Hipotesa-hipotesa Di atas kertas Yang masih sangat Prematur Dua tahun masih sangat Mungkin terjadi apapun Oke Sedikit saja Pak Erika Bahwa Pak Jokowi Dalam satu setengah tahun Ini akan berkonsentrasi Di dalam hal Penuntasan dari Janji Janji politik Dimana Di Nawacita itu Disebutkan Bahwa Hal-hal yang perlu Dicapai dalam masa Pemerintahnya Lima tahun ini Dan satu setengah tahun Ini adalah Menjadi yang terpenting Kalau kita Saya menyebutkannya Lab terakhirnya Menjadi hal yang terpenting Penilaian bagi masyarakat Apalagi kalau dilihat dari Gelb ya Di luar negeri Sudah menyampaikan Bahwa tingkat kepuasannya Mencapai bahkan Hal-hal yang Nah ini Ini satu modal awal Yang baik Dimana Pak Jokowi Cukup berkonsentrasi Untuk menyelesaikan tugasnya Dalam satu setengah tahun Ini dengan maksimal Dengan tim kerja Tentunya yang beliau Yakini bisa mencapai Kinerja yang sangat maksimal Itu tadi Baik Terima kasih Pak Erika Terima kasih Sampai jumpa Sama kami hari ini Dan pemerintah Demikianlah Perang-perang talk Kali ini Anda bisa Mereka informasi Dan saling kepada kami Lewat email Di redaksi Di rbth.tv Atau follow kami Di Twitter Facebook Youtube Dan Instagram Arasama kerabat kerjaan bertugas Saya Valerina Daniel Terima kasih Dan sampai jumpa